Lagi-lagi operasi pekat masih dilakukan oleh Polda Jambi nih. Nah, kali ini Polda Jambi menggerebek lokasi perjudian Toto Gelap di kawasan terminal Rawasari Pasar Kota Jambi nih. Gimana pantauannya? Nih diok, pantauan Bang Jek. Sebuah warung kelontongan di kawasan terminal Rawasari Pasar Kota Jambi digerebek tim gabungan operasi pekat Polda Jambi pada Kamis 24 November siang. Karena melakukan aktivitas perjudian Toto Gelap, warung tersebut tampak tertutup dengan kain panjang untuk menutupi aktivitas judi Togel di dalamnya. Saat dilakukan penggerebekan, dua orang pria yang hendak memasang judi Togel juga tertangkap tangan oleh petugas. Di lokasi, petugas kepolisian yang dipimpin Kanit Jatan Ras di Treskrim Polda Jambi AKP Irwan menemukan sejumlah uang yang diduga aktivitas judi Togel yang mencapai 7,4 juta rupiah. Selain uang, polisi juga turut mengamankan sejumlah kertas dan buku catatan aktivitas Togel tersebut. Setelah itu, polisi langsung membawa seorang pria, penjual Togel, dan dua orang pria yang akan membeli Togel ke Polda Jambi. Selain di kawasan terminal Rawasari, petugas juga mengamankan pelaku judi Togel di kawasan pasar Angso Duo. Petugas mengamankan satu bandar judi Togel beserta sejumlah uang dan buku catatan terkait judi Togel. Selanjutnya, bandar tersebut dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Operasi bekat yang dilakukan Polda Jambi ini merupakan operasi tahunan untuk memberantas aktivitas yang mengganggu situasi kamtipnas seperti perjudian, prostitusi, premanisme, dan kejahatan jalanan. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!